Hei hei halo gengs, ketidaksengajaan kadang membuat kita melakukan kesalahan dan berujung ke hal yang negatif ya? Eh, tapi apa jadinya kalau ketidaksengajaan ini malah membuahkan sesuatu yang sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari? Nah, kali ini Jalan Tikus mau kasih tau kalian beberapa ketidaksengajaan yang membuahkan teknologi hebat yang sangat berguna bagi peradaban manusia. Penasaran? Yuk kita tonton videonya! Microwave Ditemukan oleh Percy LeBaron Spencer di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1946. Percy LeBaron Spencer merupakan seorang penemu besar Amerika yang sudah memiliki 120 hak patent atas penemuannya. Penemuan dari microwave ini bermula ketika dia sedang meneliti kemampuan sebuah radar di lembaga pertahanan Rhython pada tahun 1945. Pada waktu dia sedang berdiri di dekat sebuah magnetron yang sedang hidup, lalu tiba-tiba coklat yang ada di dalam saku celananya meleleh. Kecerdasannya pun membuat Spencer berpikir, mungkin ini adalah akibat dari gelombang mikro. Kemudian dia melakukan percobaan kecil lainnya menggunakan biji jagung berondong dan juga sebuah telur yang kemudian meledak. Dari percobaan kecil itu, Spencer berkesimpulan bahwa energi dari gelombang elektromagnetik mikro atau microwave yang terpancar dari magnetron itulah yang membuat makanan-makanan tadi termasak dengan cepat melebihi dari kompor. Setelah pendesainan seluruh alat selesai, akhirnya pada tahun 1947 oven microwave untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada masyarakat. Velcro Kalian pasti kurang familiar jika mendengar teknologi yang satu ini. Namun sebenarnya kalian sudah sangat sering menggunakannya pada pakaian, sepatu, ataupun barang-barang lainnya. Yap, betul sekali. Velcro merupakan alat perekat yang sering sekali digunakan pada jaket. Ternyata, velcro ini tercipta dari ketidak sengajaan juga loh, gengs. Penemuan velcro ini bermulai ketika George Demestral yang merupakan seorang insinyur dari Swiss pulang bersama anjingnya dari perburuan di Gunung Alpen. Dalam perjalanan pulang tersebut, ia melihat banyak sekali biji dari buah bardok yang menempel pada bulu anjingnya. Melihat hal tersebut, George kemudian mempelajari biji buah bardok menggunakan mikroskop. Ia menemukan banyak sekali kaitan pada biji bardok yang akan menyangkut setiap bersentuhan dengan serat seperti kain, bulu, ataupun rambut. Dari hal inilah, George mulai tertarik mengembangkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan dua benda. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk menyempurnakan velcro ini. Nama velcro ini diperoleh dari gabungan dua kata Perancis, yaitu velours dan croquet, yang berarti kaitan. LEM SUPER Lem adalah salah satu barang yang tentunya sangat berguna di kehidupan kita ya, gengs. Salah satu material yang bisa memperbaiki sesuatu dengan daya rekatnya. Memang sangat terpakai dalam berbagai bidang. Di antara semua jenis lem yang ada saat ini, kalian juga pasti mengenal lem super yang memiliki daya rekat yang sangat tinggi. Nah, lem super ini diciptakan oleh Harry Cover secara tidak sengaja loh, gengs. Tadinya ingin membuat material pembidik pistol dari plastik bening. Untuk tujuan tersebut, Cover dan timnya di Isman Kodak memeriksa cyanoacrilates. Sayangnya, material ini terlalu lengket, sehingga tidak bisa digunakan sebagai tujuan awalnya yaitu pembidik pistol. Hingga pada tahun 1951, Cover mengawasi para ahli kimia dari Kodak yang ingin membuat polimer tahan panas untuk canopy jet. Para ahli tersebut menggunakan cyanoacrilates dan ternyata mereka pun menghadapi permasalahan yang sama seperti Cover karena tingkat kelengketan yang terlalu tinggi dari material tersebut. Dari hal tersebut, Cover baru menyadari bahwa dia telah menemukan bahan perkat yang unik. Baru pada tahun 1958, perkat ini dipasarkan oleh Kodak dengan nama Super Glue. Penicillin Penicillin adalah obat hebat untuk antibiotik dan ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928. Saat dia mencoba pengembangan bakteri, dia menemukan fakta bahwa ada pertumbuhan yang tidak terduga yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri di cawan petrinya. Dari hal tersebut, Fleming mulai melakukan beberapa penelitian mengenai penicillin ini. Meski sempat mengalami beberapa kali kegagalan, namun akhirnya Fleming berhasil menemukan penicillin yang berfungsi baik pada tubuh manusia. Dari keberhasilan Fleming tersebut, penicillin bisa diproduksi secara massal dan bermanfaat bagi orang banyak. X-Ray Wilhelm Conrad Rengen adalah fisikawan Jerman yang merupakan penerima pertama penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1901 untuk penemuannya pada Sinar X. Penemuan Sinar X tersebut ternyata tidak sengaja loh, gengs. Pada tahun 1895, Rengen sedang mengadakan percobaan dengan aliran arus listrik pada tabung Lenart dan tabung Krokes. Apakah Sinar Kathoda dapat menembus kaca? Namun, ia justru melihat adanya cahaya yang berasal dari layar yang dilapisi bahan kimia di dekatnya. Rengen pun menjuluki sinar yang menyebabkan X-Ray itu karena sifatnya yang tidak diketahui. X-Ray merupakan gelombang energi elektromagnetik yang bertindak serupa dengan sinar cahaya, tetapi memiliki panjang gelombang seribu lebih pendek dari sinar cahaya. Rengen sengaja mengurung dirinya di laboratoriumnya untuk melakukan serangkaian percobaan agar lebih memahami penemuannya tersebut. Ia belajar bahwa X-Ray mampu menembus daging manusia dan bisa dipoto. Meski demikian, sinar itu tidak bisa menembus bagian-bagian yang lebih padat seperti tulang atau timah. Nah, itu dia tadi gengs, beberapa teknologi yang tercipta dari ketidaksengajaan. Meski nggak sengaja, tapi manfaatnya masih bisa kita nikmati sampai sekarang ya. Menurut kalian gimana gengs? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye gengs!